Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Mari teman-teman kita lanjutkan lagi Ngaji kita Malam hari ini kita membahas Akhlak kita kepada alam Saya tidak tahu tema Akhlak kepada alam ini Tema ekologi ini Menurut teman-teman relevan atau tidak Kita bahas kali ini Tapi sejauh yang saya tahu Sebenarnya kita ini agak terlambat Untuk mengangkat tema-tema Seperti yang kita angkat bulan ini Tema ekologi Tema perhatian kepada Ada kelestarian alam dan lain sebagainya Karena faktanya Kita hari ini sudah Banyak merasakan efeknya, dampaknya Ketika kita tidak terlalu peduli Terhadap lingkungan sekeliling kita Ada banyak referensi Baik referensi ilmiah maupun referensi populer Yang menunjukkan betapa kita hari ini Hidup dalam kondisi ekologis yang memprihatinkan Yang sewaktu-waktu akan menghancurkan kita sendiri Besok di akhirat Kita oleh Allah ditanya Tanggung jawab kita sebagai Kholifatullah fil'ar Yang mendapat amanat Untuk mengelola Antara lain kelestarian alam semesta Allah sudah percaya Menitipkan pada kita Bumi dan seisinya Tapi kok ya Kenyataannya hari ini Sebagaimana sindiran Al-Quran sendiri Telah tampak kerusakan di darat Dan di lautan Yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia Sebenarnya ketika Allah mengamanati manusia Sebagai kholifatullah fil'ar Itu kepentingannya adalah Kepentingan kita manusia Bukan kepentingannya Allah Karena kalau alam semesta Bumi ardun ini Tertib tertata lestari Akan sangat banyak manfaat Yang bisa kita nikmati Akan sangat banyak kenyamanan Kebahagiaan hidup Akan kita rasakan Tapi begitu kita Nabrak amanat Untuk mengelola alam semesta Ini kita tidak peduli Dengan kelestariannya Dengan kenyamanan Keamanannya Kita tidak mampu Menunaikan amanah Kholifatullah fil'ar Kemungkinan Kita sendiri Yang akan merasakan sakit Dan kehancurannya Malam hari ini Kita akan membahas Tentang ekoliterasi Dari Fritschof Capra Jadi Fritschof Capra ini Sebenarnya seorang Ahli fisika Ya beliau ahli Dikenalnya fisikawan Dari Amerika Meskipun beliau Kelahiran Austria Keahlian beliau Memang Dalam hal ekologi Bahkan beliau ini Punya Lembaga sendiri Namanya Center for Ekoliterasi Fritschof Capra Ini Beliau masih Aktif Dengan kegiatan Kegiatan Dalam konteks Ekoliterasinya Di antara Karya-karya beliau Yang populer Sekali Misalnya Tao of Fisik Dalam The Tao of Fisik ini Beliau menunjukkan Adanya Kesejajaran Kesejajaran Teoritik Antara Tradisi Mistik Veda Dan tradisi Mistik Timur Dengan Temuan-temuan Fisika Abad 20 Di Terutuh juga Beliau menunjukkan Beberapa Kelemahan-kelemahan Fisika Abad 20 Dan Beliau lebih Prefer Untuk Mengakomodasi Logika-logika Fisika Yang ada Dalam Ranah Metafisik Spiritual Agama-agama Ini menarik Karena disini Bertemunya Antara fisika Dan metafisika Yang oleh Barat Metafisika Ini kan Disingkir-singkirkan Karena dianggap Sebagai Sesuatu Yang Meaningless Tidak ada Artinya Tidak ada Gunanya Nah Kritik Beliau Terhadap Fisika Modern Dan dibandingkan Dengan Mistisisme Timur Itu bisa Dibaca Di The Tao Of Fisik Mungkin Ada Yang Tertarik Kemudian Kalau Buku Yang Titik Balik Peradaban Atau Turning Point Itu Menjelaskan Bagaimana Terjadinya Krisis Ilmiah Dan Juga Krisis Ekonomi Karena Cara Berpikir Yang Salah Dari Orang Modern Yaitu Cara Berpikir Kartesian Newtonian Yang Reduktif Kartesian Itu Berarti Melanjutkan Tradisi Berpikirnya Rene Dekat Dan Juga Tradisinya Newton Itu Dua Buku Yang Populer Sekali Kalau Tentang Ekologi Biasanya Orang Merujuk Karya Beliau The Web Of Life Jaringan Kehidupan Atau The Hidden Connection The Hidden Connection Ini Adanya Relasi Relasi Koneksi Koneksi Sistemik Yang Ada Di Alam Semesta Malam Hari Ini Kita Akan Menggali Khusus Masalah Ekoliterasi Yang Menjadi Konsen Utama Dari Fritschof Kapra Ini Kita Awali Dari Definisi Dulu Ya Biar Mudah Apa Sih Ekoliterasi Itu Ekoliterasi Itu Berarti Kalau Eko Itu Artinya Oikos Kalau Dalam Bahasa Yunani Itu Artinya Rumah Tangga Ini Mungkin Menjadi Analogi Bahwa Ekosistem Kita Lingkungan Hidup Sekeliling Kita Adalah Tempat Dimana Kita Tinggal Itu Sebagaimana Rumah Tangga Kita Kemudian Literasi Kalau Literasi Ini Artinya Apa Yang Melek Mungkin Mudahnya Paham Dan Sadar Nah Biasanya Secara Umum Didefinisikan Sehubungan Dengan Literasi Baca Tulis Bisa Membaca Atau Menulis Literasi Melek Huruf Dan Lain Sebagainya Sebenarnya Secara Luas Itu Maksudnya Keadaan Ketika Orang Sudah Paham Dan Sadar Tentang Sesuatu Nah Ekoliterasi Berarti Satu Keadaan Dimana Seseorang Sadar Dan Paham Tentang Pentingnya Tentang Tingginya Nilai Lingkungan Hidup Itulah Itulah Eko Literasi Sering Saya Jelaskan Ini Mengapa Kok Paham Pakai Plus Sadar Kok Tidak Hanya Paham Saja Atau Tidak Hanya Sadar Saja Tidak Tidak Kelaku Tidak Tidak Paham Paham Tidak Sadar Tidak Bahasa Agama Kas Sajari Bila Samarin Seperti Pohon Yang Tanpa Buah Orang Yang Sadar Tapi Tidak Paham Ya Ini Orang Yang Tidak Bisa Apa Paham Hanya Sadar Saja Tidak Ada Ilmunya Maka Eko Literasi Itu Berarti Orang Yang Ya Paham Ya Sadar Tentang Arti Pentingnya Lingkungan Apa Kata Fritz Sof Kapra Tentang Literasi Lingkungan Atau Literasi Ekologis Ini Di Tau Of Fisik Beliau Menyatakan Seperti Ini Tantangan Besar Di Zaman Kita Adalah Membangun Komunitas Yang Berkelanjutan Apa Komunitas Yang Berkelanjutan Itu Ya Komunitas Yang Dirancang Sedemikian Rupa Sehingga Cara Hidupnya Bisnisnya Ekonominya Struktur Fisiknya Dan Teknologinya Tidak Mengganggu Kemampuan Bawaan Alam Untuk Menopang Kehidupan Hari Ini Kita Punya PR Besar Yaitu Sustainable Community Atau Komunitas Yang Berkelanjutan Komunitas Yang Berkelanjutan Itu Mudahnya Komunitas Yang Lestari Bisa Tidak Kita Mempertahankan Lingkungan Ekosistem Kita Agar Lestari Berarti Kita Harus Merancang Cara Hidup Di Segala Levelnya Baik Level Ekonomi Level Fisik Level Teknologi Yang Tidak Merusak Komunitas Ini Yang Tidak Merusak Lingkungan Sekeliling Kita Ini Ini PR Langkah Pertama Dalam Upaya Ini Adalah Memahami Prinsip Prinsip Organisasi Yang Telah Dikembangkan Ekosistem Untuk Menopang Jaringan Kehidupan Pemahaman Inilah Yang Kita Sebut Literasi Ekologis Jadi Kata Kapra PR Kita Tadi Kan Itu Caranya Enggara PR Menyelesaikan PR Itu Gimana Kita Harus Paham Bagaimana Jalannya Bagaimana Mekanisme Ekosistem Tadi Jadi Ekosistem Kita Lingkungan Hidup Kita Ini Jalan Hidupnya Seperti Apa Caranya Dia Bertahan Agar Listari Seperti Apa Itulah Nanti Yang Kita Pedromani Sehingga Komunitas Kita Bisa Bertahan Dan Berlanjut Ekosistem Kita Bisa Bertahan Dan Berlanjut Nah Pemahaman Kita Inilah Yang Disebut Literasi Ekologis Atau Ekoliterasi Baik Nah Kata Kapra Selanjutnya In the Coming Decade The Survival Of Humanity Will Depend On Our Ekological Literasi Our Ability To Understand The Basic Principle Of Ekologi And To Life Accordingly Nah Selanjutnya Di Beberapa Dekade Yang Akan Datang Manusia Itu Survive Atau Tidak Akan Bergantung Pada Literasi Ekologis Apa Literasi Ekologis Itu Yaitu Our Ability To Understand The Basic Principle Of Ecology And To Life Accordingly Sama Seperti Tadi Kemampuan Kita Untuk Memahami Prinsip Prinsip Dasar Ekologi Dan Bagaimana Cara Hidup Sesuai Prinsip Prinsip Dasar Itu Berarti Eko Literasi Itu Seperti Dijelaskan Tadi Bagaimana Bagaimana Kita Memahami Prinsip Prinsip Hidup Komunitas Biotik Maupun Abiotik Sekeliling Kita Dan Bagaimana Kita Hidup Sesuai Dengan Semua Itu Bagaimana Kita Menjalankan Prinsip Prinsip Tersebut Menghidupkan Prinsip Prinsip Tersebut Sehingga Lestari Komunitas Hidup Dan Tidak Hidup Atau Ekosistem Di Sekeliling Kita Mengapa Eko Literasi Ini Penting Pertama Karena Selama Ini Secara Umum Tindakan Kita Perilaku Kita Di Hadapan Alam Itu Banyak Kelirunya Banyak Salahnya Ini Kalau Bahasa Agama Mungkin Kita Banyak Dosanya Kepada Alam Sekeliling Kita Ini Diakui Atau Tidak Kelakuan Kita Sebagai Manusia Persis Seperti Ramalannya Al-Quran Bahwa Kita Ini Banyak Merusak Jadi Banyak Berilaku Berilaku Kita Yang Salah Yang Keliru Mengapa Kok Berilaku Kita Jadi Keliru Di Hadapan Alam Karena Paradigma Berfikir Kita Juga Keliru Paradigma Berfikir Itu Jalan Pikiran Kita Di Hadapan Alam Juga Keliru Kita Salah Memahami Dan Menempatkan Posisi Alam Sehubungan Dengan Kita Jadi Salah Paradigma Berfikir Nanti Ada Dua Yang Dikritik Oleh Kapra Yaitu Cara Berfikir Gaya Kartesian Dan Gaya Newtonian Karena Cara Berfikir Kita Sudah Salah Maka Yuk Kita Tidak Perlu Gengsi Tidak Perlu Takut Untuk Mengubah Paradigma Berfikir Kita Mengubah Cara Berfikir Kita Cara Kita Melihat Alam Ekosistem Sekeliling Kita Kemudian Kalau Sudah Paham Baru Mari Kita Sadari Dan Jalankan Berarti Saatnya Mengubah Perilaku Kita Mumpung Belum Sama Sekali Total Terlambat Meskipun Di depan Tadi Saya bilang Jangan-jangan Kita sudah Agak Terlambat Ini Tapi kan Tidak ada Kata Terlambat Untuk Kebaikan Dan Perbaikan Kemarin kan Paradigma Antroposentris Yang Egois Ini Dipandang Sebagai Sumbernya Kerusahaan Sumbernya Berbagai Anomali Kehancuran Di Alam Berarti Kita harus Mengambil Sikap Sebaliknya Sikap Yang Tidak Egois Dan Ketemunya Pasti Di Cinta Maka Istilah Cinta Alam Itu Bagi saya Sudah Tepat Dan Luar Biasa Kalau kita Bisa Menghidupkannya Tapi kan Cinta Sebagaimana Kata Eris From Prasarat Utamanya Antara lain Adalah Knowledge Pengetahuan Jadi Untuk Bisa Mencintai Dengan Baik Kita Memerlukan Pengetahuan Wawasan Yang Cukup Tentang Yang Kita Cintai Terhadap Alam Juga Begitu Bagaimana Kita Bisa Disebut Mencintai Alam Kalau Kita Tidak Paham Dan Tidak Ngerti Tentang Jalan Hidupnya Tidak Ngerti Tentang Mekanisme Pertahanan Dirinya Tidak Ngerti Tentang Bagaimana Biar Dia Lestari Tidak Musnah Dan Lain Sebagainya Ya Intinya Kita Harus Ngerti Ilmunya Pengetahuan Tentang Lingkungan Disinilah Pentingnya Eko Literasi Selanjutnya Kita Telusuri Yang Dimaksud Oleh Kapra Salah Paradigma Berfikir Ada Dua Pemikiran Yang Banyak Disingkung Oleh Kapra Tentang Paradigma Berfikir Yang Tidak Pas Ini Yang Pertama Adalah Model Kartesian Dan Yang Kedua Adalah Model Mekanistik Biasanya Disebut Fisika Mekanik Ini Gaya Fisika Klasik Model Kartesian Ini Sumbernya Rene Dekat Rene Dekat Ini Sering Kita Sebut Sebagai Tokoh Rasionalisme Kalau Dalam Filsafat Kalau Isaac Newton Ini Beliau Pelopor Fisika Modern Yang Dikenal Sebagai Fisika Mekanistik Yang Ini Nanti Mulai Dikritik Sejak Einstein Menelorkan Gagasan Tentang Relativisme Yang Berkembang Sampai Hari Ini Kemudian Muncul Namanya Fisika Kuantum Apa Sih Kelirunya Dua Tokoh Ini Yang Mengimbas Pada Kesalahan Kita Menyikapi Alam Kalau Kartesian Yang Menggunakan Logikanya René Dekat Itu Biasanya Yang Dikritik Karena Cara Berpikir Dualismenya Dualistiknya Berpikir Dualistik Itu Yang Paling Populer Itu Berpikir Tentang Adanya Mind And Body Kita Sering Menggunakan Istilah Misalnya Jasmani Rohani Pikiran Dan Tubuh Ini Cara Berpikir Dualistik Nah Sehubungan Dengan Alam Cara Berpikir Dualistik Itu Kemudian Memposisikan Manusia Sebagai Subyek Dan Alam Sebagai Obyek Lingkungan Sekililing Kita Ini Benda Mati Yang Tidak Sadar Tentang Dirinya Nah Satu-satunya Yang sadar Tentang Dirinya Manusia Berarti Manusia Ini Subyek Yang Di Luar Manusia Itu Hanya Obyek Nah Ini Gaya Kartesian Ini Nanti Mendukung Berarti Manusia Itu Lebih Tinggi Daripada Alam Manusia Lebih Penting Manusia Lebih Urgen Pusatnya Alam Berarti Manusia Manusia Subyek Subyek Itu Kan Sederhananya Dia Yang Melakukan Mengelola Yang Lain Di luar Manusia Pasif Saja Nilai Ada Pada Yang Subyek Bukan Yang Obyek Nah Sementara Logika Mekanistik Newton Ini Melihat Alam Ini Seperti Mesin Besar Seperti Mesin Mesin Koyok Sepedah Koyok Mesin Apa Sama-sama Seperti Mesin Nah Ketika Mesin Disitu Ada Aspek Mekanistik Seolah-olah Akan Selalu Begitu Tidak Mungkin Berubah Kemudian Sifatnya Pasti Dan Lain Sebagainya Diposisikan Sebagai Obyek Kemudian Dianggap Mekanistik Jadi Akhirnya Dia Diposisikan Hanya Sebagai Alat Untuk Kepentingan Manusia Dua Logika Inilah Yang Membawa Orang Kemudian Salah Menyikapi Alam Ini Adanya Kata Kapra Sejak Paruh Kedua Abad Ketujuh Belas Sampai Akhir Abad Sembilan Belas Sebelum Nanti Muncul Fisika Baru Yang nanti Dikenal Sebagai Fisika Kuantum Jadi Orang Modern Dengan Cara Berpikir Seperti Ini Loh Yang Ternyata Keliru Memahami Alam Memposisikan Alam Di Hadapan Manusia Oleh Karena Itu Nantinya Kapra Ini Lebih Suka Mengadopsi Cara Mistik Timur Menyikapi Alam Jadi Kata Kapra Berlawanan Dengan Pandangan Barat Yang Mekanistik Pandangan Dunia Timur Itu Organik Bagi Para Mistikus Timur Semua Hal Dan Peristiwa Yang Dirasakan Oleh Indra Itu Saling Terkait Terhubung Dan Hanya Aspek Atau Manifestasi Yang Berbeda Dari Realitas Tertinggi Yang Sama Kalau Teman-teman Belajar Tasawuf Atau Mistisisme Agama Agama Itu Kan Melihat Segala Hal Ini Dalam Hidup Ini Manifestasi Dari Realitas Tertinggi Yang Satu Dan Sama Berarti Segala Sesuatu Sebenarnya Saling Terhubung Beda Dengan Gaya Barat Tadi Kalau Gaya Barat Ini Mekanistik Mekanistik Itu Berarti Untuk Paham Kedirian Sesuatu Itu Kita Pahami Bagian Bagian Kecilnya Semakin Kecil Bagian Kita Paham Semakin Kita Paham Tentang Mekanismenya Ini Kan Gaya Sain Barat Kalau Dimistikan Tidak Kita Memahaminya Secara Umum Memahaminya Bahwa Segala Sesuatu Itu Saling Berhubungan Nanti Kita Lihat Ini Logikanya Namanya Logika Sistem Bukan Logika Yang Parsial Seperti Orang Modern Orang Modern Itu Sukanya Memahami Bagian Bagian Kecilnya Di Dunia Modern Semakin Seseorang Spesialis Semakin Disebut Ahli Dokter Semakin Dia Ilmunya Menyempit Yang kita Sebut Spesialis Semakin Dia Dianggap Bisa Lebih Mendalam Di Semua Ilmu Kita Dituntut Untuk Mendalam Dan Sempit Beda Dengan Cara Mistik Ini Kalau Mistik Timur Itu Justru Melihat Segala Sesuatu Sebagai Keutuhan Yang Saling Mempengaruhi Jadi Tidak Bisa Hanya Paham Satu Bagian Disebut Paham Karena Satu Bagian Ini Dia Berhubungan Dengan Bagian Bagian Yang Lain Nah Ini Nanti Kalau Dihadapkan Dengan Alam Cara Berpikir Gaya Mistik Ini Dihadapkan Dengan Cara Berpikir Menanggapi Alam Semesta Berarti Alam Semesta Dengan Kita Dengan Segala Yang Ada Di Sekeliling Lingkungan Kita Ini Sebenarnya Saling Berkaitan Sebenarnya Satu Kesatuan Berarti Cara Berpikir Parsialistik Mekanistik Itulah Tadi Yang Jadi Akar Kenapa Selama Ini Kita Salah Menyikapi Alam Harusnya Kita Membacanya Secara Utuh Secara Sistemik Organik Kita Lanjutkan Tentang Berpikir Sistemik Tadi Berpikir Sistemik Ini Yang Ditawarkan Oleh Kapra Dengan Metode Sistem Pendekatan Sistem Seperti Apa Berpikir Sistemik Berpikir Sistemik Berarti Mengandaikan Yang Sedang Kita Hadapi Ini Sesuatu Yang Kompleks Yang Saling Berkait Saling Berhubungan Saling Mempengaruhi Sistemik Organik Itu Teman Teman Mungkin Bayangkan Saja Seperti Tubuh Kita Ini Loh Sebagai Manusia Secara Keseluruhan Jadi Kalau Dihubungkan Dengan Lingkungan Misalnya Sekililing Kita Itu Ada Air Ada Tanah Ada Udara Kan Tidak Bisa Dibaca Sendiri Sendiri Biar Saja Airnya Yang Kotor Yang Penting Aku Tidak Ikut Kotor Tidak Mungkin Hidup Kita Sangat Terkait Dengan Air Biar Saja Udaranya Rusak Yang Penting Aku Sebagai Manusia Tidak Saling Berkait Biar Saja Binatang Peliharaan Tidak Terurus Yang Penting Aku Sebagai Manusia Terurus Tidak Bisa Karena Kita Saling Berkait Efeknya Pasti Kita Rasakan Ini Cara Berpikir Sistem 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 Berarti Membaca Alam Lingkungan Sekeliling Kita Jangan Dipotong Potong Kita Baca Secara Utuh Maka Ciri Pertama Berpikir Sistem Itu Holistik Holistik Itu Berarti Utuh Kita Baca Secara Utuh Jangan Dipotong Potong Karena Bagian Bagian Ini Menopang Keseluruhan Dan Dia Berhubungan Dengan Yang Lain Bacalah Secara Utuh Yang Kedua Kesatuan Yang Utuh Ini Pasti Ada Tujuannya Kalau Ini Organ Organisme Itu Kan Selalu Ada Tujuannya Tidak Terus Sia Sia Atau Iseng Saja Apapun Yang Diciptakan Allah Itu Pasti Ada Orientasi Ada Maksudnya Ada Tujuannya Yang Ketiga Ada Aspek Saling Mempengaruhi Antara Elemen Kita Tidak Bisa Kalau Ada Masalah Kok Melihat Aspek Satu Saja Karena Elemen Yang Lain Pasti Saling Mempengaruhi Ini Ini Cara Berpikir Sistem Begitu Yang Keempat Ada Hubungan Antara Input Dan Output Berarti Masukan Apa Yang Kita Berikan Ya Output Nanti Begitu Kalau Dalam Sistem Itu Kita Masukkan Hal-hal Yang Positif Ya Nanti Keluarnya Mesti Positif Kalau Yang Kita Masukkan Hal-hal Yang Negatif Ya Kita Akan Panen Hal-hal Yang Negatif Dan Merusak Ini Namanya Ada Input Ada Output Cara Berpikir Sistem Juga Disitu Mempertimbangkan Adanya Transformasi Transformasi Ini Perubahan Yang Namanya Makhluk Hidup Yang Namanya Kehidupan Di Dunia Ini Kan Dinamis Macem-macem Kadang Ada Situasi Yang Tidak Terduga Kadang Ada Perkembangan Yang Tidak Terkendali Yaitu Namanya Transformasi Terjadi Perubahan Perubahan Nah Itu Juga Dibaca Mungkin Kemarin Dengan Sekarang Beda Mode Hidup Makhluk Biotik Abiotik Di Sekeliling Kita Sebagaimana Kita Manusia Itu Kan Juga Tidak Statis Kadang Ada Perubahan Perubahan Serba Sedikit Berpikir Sistem Juga Ada Aspek Hierarkinya Hierarki Itu Urutannya Hierarki Nanti Berhubungan Dengan Diferensiasi Ini Fungsinya Apa Mana yang Bergerak Dulu Mana yang Berproses Dulu Kemudian Mana yang Berproses Kemudian Kapan 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 Produksi Kapan Konsumsi Ini Hubungannya Dengan Hierarki Dan Diferensiasi Kita Kapan Menghirup Oksigen Kapan Mengeluarkan Karbon Doksida Kemudian Kalau Yang Tumbuhan Kapan Dia Mengambil Karbon Doksida Yang Kita Keluarkan Kemudian Menghasilkan Oksigen Yang Kita Butuhkan Ini Hubungan Antara Hierarki Dan Diferensiasi Berpikir Sistemik Juga Begitu Dalam Satu Sistem Ekosistem Ini Ada Relasi Relasi Yang Perlu Kita Bedakan Ini Perannya Apa Itu Perannya Apa Dan Biasanya Hierarkis Mana Yang Lebih Dulu Mana Yang Kemudian Dan Lain Sebagainya Ini Namanya Berpikir Sistemik Ada Pula Unsur Kalau Berpikir Sistemik Itu Equifinalitas Dan Multifinalitas Equifinalitas Equifinalitas Itu Caranya Macem-macem Hasilnya Satu Equifinalitas Misalnya Di lingkungan Kita Ini Manusia Yang Begini Hewan Yang Begini Tumbuhan Yang Begini Akan Melahirkan Satu Hal Misalnya Lingkungan Yang Nyaman Ini Jadi Dari Banyak Cara Lahir Satu Tujuan Atau Multifinalitas Multifinalitas Itu Dari Satu Hal Lahir Banyak Tujuan Misalnya Manusianya Yang Tekun Yang Rajin Wah Nanti Melahirkan Tanamannya Subur Melahirkan Binatang Peliharaannya Terjamin Melahirkan Manusianya Kemudian Jadi Rukun Dan lain sebagainya Ini Multifinalitas Dari Satu Tindakan Satu Kegiatan Satu Aktivitas Lahir Berbagai Tujuan Atau Equifinalitas Dari Cara Yang Berbeda Beda Lahir Satu Tujuan Yang Sama Demi Satu Tujuan Yang Sama Ini Berpikir Sistemik Dalam Sesuatu Yang Sistemik Dan Organik Unsur Ini Pasti Ada Dan Yang Terakhir Namanya Entropi Entropi Itu Ketika Terjadi Sesuatu Yang Sama Sekali Tidak Terduga Berbeda Dari Sebelumnya Selalu Ada Kejutan Kejutan Situasi Itu Namanya Entropi Yang Tidak Terduga Sudah Dirancang Diatur Akhirnya Berubah Semua Itu Namanya Entropi Ini Sebenarnya Teori Berpikir Sistemik Ini Tidak Hanya Untuk Ekologi Lingkungan Untuk Banyak Hal Boleh Kita Pakai Mode Berpikir Sistemik Ini Kalau Dalam Studi Islam Saya Masih Ingat Itu Ada Tokoh Namanya Yasir Aouda Memakai Teori Sistem Ini Untuk Memahami Hukum Islam Pola Berpikir Sistem Ini Ditawarkan Oleh Fridzof Capra Untuk Memahami Lingkungan Hidup Sekeliling Kita Biar Tidak Terjebak Kartesianisme Atau Mekanisme Newtonian Terjebak 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 Terjebak